Terima kasih telah menonton! Biasa sih suara bapak-bapak Tapi ini kayaknya suara anak buddha Ayo, boleh pak, silahkan Oh... Ternyata si Boy Pak Yang Hazan Gak sangka Suaranya enak banget Padahal si Boy biasanya juga Bersholat jamaah misalnya pak Rajin sholatnya pak Kayaknya sih gak pernah belengkang-belengtok Bi Tapi kenapa Marah ya sama kamu Enggak Enggak Dan minta tolong sama gue Supaya Mama dan papanya Boy Gak jadi ceret Pintar Hei Dari mana Anci ya? Kok baru pulang? Dah tau dari makam Masih pake nanya Gepo Mas 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 kok keliatannya capek banget Emang kuburannya jauh banget ya mas Enggak 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 juga Ya terus mas Kenapa kok mukanya lesu gitu Ada sesuatu? Enggak 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 Bukan begitu Tadi Tadi mas berangkat ke Makam mamanya Reva Terus pulangnya Reva ngajakin mas pergi ke warung kopi Ya warung kopi biasa Terus Ya Terus? Kebetulan yang punya warung kopinya ngajak mas sholat di masjid Dan kamu tau siapa yang ngajan? Siapa? Yang ngajan Boy Dan suaranya bagus Bagus Terus? Mak jadi bingung ya Kayaknya mas Mas salah Mas selama ini salah dalam menyangka si Boy Karena yang punya warung itu begitu yakin Kalo si Boy itu adalah seorang Laki-laki yang sholat Sholat aja gak pernah ditinggal Dan mas Mas mulai yakin kalo dia orang baik Aku boleh ketawa gak? Dikit aja Mas tau gak mas? Nih ya Aku yakin banget Reva pasti nyusun rencana nih Sama Boy Sama yang punya warung itu Gak tau deh siapa itu yang punya warung Pasti dia buat rencana Abis dari makam Diajak ke warung kopi yang sederhana Yang kayak gimana tadi mas bilang Terus diajakin sholat sama bapak Itu kan kayak di setting banget mas Coba deh mas pikir Ya kan? Pasti mereka sudah mengatur semua rencana itu Supaya Boy dan Reva direstui sama mas Ya ampun mas gini deh Oke oke kalo mas Sangat senang sekali dengan Dengar Boy azan itu Ya Tapi mas inget gak? Waktu kita ke kantor Marissa Nah Terus tiba-tiba Boy itu ngatain Suamiku yang super duper ganteng Gagah Keren Dia bilang apa? Tukang gali kubur Itu kan keterlaluan banget kan si Boy Bener gak? Enggak Inget kan? Iya betul Iya itu emang Bener Jadi itu semua udah direncanain sama Reva mas Supaya Boy itu bisa pacar sama Reva Ya tapi terserah mas sih Mau mikir kayak gimana sih Aku cuma ngasih tau aja sama mas Jadi next time Mas jangan mau pergi berduaan sama Reva Karena apa? Nanti mas dicuci tuh otaknya Nanti dibilang kalo Boy itu anak baik Mereka nyusur rencana lagi Mas jadi terhasut lagi Dan mas merasa menyesal Kayaknya Boy anak baik Mau Enggak kan? Lain kali aku ikut deh mas Enggak kan? Iya Kamu betul Terlaluan